Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan Mr. Jai Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya Nah, hari ini kita akan belajar tentang light energy Atau energi cahaya Apa itu? Langsung saja kita capcus Matahari atau sun adalah sumber energi cahaya terbesar di semesta Karena matahari sangat bermanfaat nih bagi semua makhluk hidup di bumi Manusia membutuhkan matahari untuk vitamin D dan kekebalan tubuh Tumbuhan membutuhkan matahari untuk fotosyndasis Dan hewan membutuhkan matahari untuk kesehatan juga Bisa dibayangin gak nih kalau semisal di dunia ini tidak ada matahari Wah, bakal gelap banget tuh Selain matahari, sebagai sumber cahaya utama Manusia juga bisa mendapatkan sumber energi cahaya Dari api, senter, kilat, dan lain-lain nih guys Itu semua digunakan manusia untuk menerangi ketika malam hari Bayangin aja kalau malam-malam gak ada cahaya Bisa-bisa gak berani ke kamar mandi nih Nah, bicara soal cahaya Pasti juga akan menghasilkan bayangan Jadi, bayangan terjadi ketika cahaya menabrak benda Yang tak tembus pandang nih guys Maka, akan terjadi bayangan Selain itu, ada beberapa istilah nih dalam cahaya Ada transparan Yaitu ketika cahaya bisa menembus sebuah benda Contohnya, kayak kita lihat ke kaca Nah, itu tembus pandang nih guys Yang kedua ada translusen Ketika sedikit cahaya yang dapat menembus sebuah benda Contohnya plastik putih Dan terakhir adalah opaku Ketika cahaya tidak bisa menembus sebuah benda Contohnya apa? Papam tulis Nah, opaku inilah yang bisa menghasilkan bayangan Pasti kita mikir Kalau cahaya berwarna putih Padahal itu semua kurang tepat Warna cahaya bisa kita ketahui dengan cara apa? Mengarahkan cahaya ke prisma kaca Nah, dari situlah akan terbentuk warna cahaya Ada merah, oran, kuning, hijau, biru, dan ungu Oke, sekian dulu ya guys untuk hari ini Semoga teman-teman semua sehat Dan selalu dalam melindungi Allah SWT Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh